Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajah Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan yang sangat besar Sehingga kita bisa menikmati Nikmat yang Allah berikan kepada kita Maka mari kita bersama Mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Oke guys kali ini saya akan mereksan sebuah video Lalu lintas di Simpang 3 Malaysia Pembangunan jalan Malaysia sangat pesat Oke ini dari Kongsikong Sapucat Ya seperti itu Jadi buat teman-teman yang mau melihat original videonya Langsung saja cek di link deskripsi Oke langsung saja guys Saya sudah penasaran tapi seperti biasa Silahkan like, komen, dan subscribe Serta nyalkan loncengnya Terima kasih let's go Anda boleh saksikan sendiri Bagaimana orang-orang Malaysia, rakyat-raakyat Malaysia Sebentar ini kenapa ada Ada mobil disini Oh mungkin ada ini mau lewat Jadi nungguin ya Dalam mengemudi Kendaraan ini sangat beratur sekali Oke Kongsikong Sapucat Jumpa lagi bersama saya di channel Kongsikong Sapucat Oke Selamat siang Nah disini tidak ada traffic light ya teman-teman Tidak ada lampu isyarat ya Oke Saling menunggu berarti Semoga hari ini Semoga hari ini Menjadi hari yang baik bagi anda Amin Semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari kemarin Amin Iya segera menikah lah Yang mau jomblo ya Semoga sempat disembuhkan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbah Oke guys Sangat-sangat Kayak pelan-pelan Banget Sampai pelan-pelan Gitu kan Jadi di kesempatan siang hari ini Saya ambil video ini dari lampai 18 muslim Ehh 18 guys Ini di zoom sama abang ini Menengok atau melihat-lihat bagaimana keadaan lalu lintas di sekitar tempat kawasan tempat kerja saya ini Oke 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 bosku Jadi inilah situasi dan kondisi kawasan lalu lintas di seputaran kawasan kepung Kepung Nah Seperti ini Ini keren ya Parkirnya pas belokan gini Kereta lalu lalang Sana sini Sana sini Tapi anda boleh tengok sendiri Bagaimana peraturnya orang sini Bagaimana peraturnya dalam mengemudi kendaraan Oke Sangat-sangat beratur sekali bosku Coba anda sekalian tengok Seperti ini bosku Hmm Oh ini area-area ini ya Pasar atau gimana nih guys Bangunannya kayak gini semua Ada kedai bosku Oh kedai Pasar ya Oh Buat krosier ya Terus yang Zenk putih ini Ini pun ruko juga ini Oke Rata-rata memang tidak ada genteng disana Sangat luas sekali Saing semua atasnya ya Ya lebih budgetnya juga Lebih murah sih Yang lantai 18 Terus kalau yang genteng putih-putih itu Genteng putih itu Itu rumah Susun Rumah apa itu rumah flat lah Kalau tak salah Oke Ini rumah flat Kalau di kampung kita Kita sebut rumah susun Oke Betul Tapi itu rumah saya ingat sudah banyak lama Oh pasal dia punya kalau itu sudah Nampak hitam Nampak hitam Koyak semua Jadi kanan keri Samping tepi Itu semua sudah jalan bosku Oke Tapi itu jalan bukan jalan utama atau Hawaii besar Bukan itu Itu jalan kecil tapi sudah macam Jalan besar lah Kalau disini Jadi kita tengok sendiri Orang sini dalam mengemudi Dalam mengendara Dia sangat beratur sekali Biasanya kalau di Di perempatan Ya persimpangan lah Bisa dikatakan simpang tiga Nah kalau tidak ada traffic light Itu semuanya pada kayak Mau macet gitu guys Jadi yang satu maju Sini maju Sini maju maju Aduh Ya itu sering saya alami sih Kalau disini saya lihat memang Ya karena mungkin gak rame juga Ya meskipun rame tadi Tetap aja pada ini guys Istilahnya Pelan-pelan Sabar dalam mengemudi Persimpangan Nah itu kita lihat tuh Persimpangan Tapi anda Tengok sendiri Orang-orang beratur Toleransi orang sini sangat tinggi Hmm Padahal ini persimpangan Ini kalau dekat kampung kita ini Ini Apa itu namanya Pertiga Eh bang 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 Mau kemana bang Oke Seperti inilah Situasi dan kondisi Situasi dan kondisi Tengokul Saksikan sendiri Bagaimana orang Oke Rakyat terayat Malaysia Dalam mengemudi Oh ada orang makanya diberhenti disitu Sangat beratur sekali Dan disini saya jarang sekali Dengar bunyi klakson itu Pasti itu Harang sekali Dengar bunyi Itu macam Peratus kali Hampir semua video Orang-orang Indonesia yang disana itu mengatakan Enggak ada klakson Hampir sama sekali Saya tidak mendengarkan klakson Ya Ya Jadi memang disana itu Enggak serta-merta mencet klakson Seperti yang video kemarin Yang saya react juga Istilahnya disebutkan Ketika ditanya sama orang Malaysia Tentang klakson itu Kenapa kok enggak pencet klakson gitu Malu Enggak ada apa-apa Ngapain pencet klakson gitu loh Oke Oh ya ada truk itu truk apa itu guys Sampahkah truk apa disitu itu Kalau disini yang kayak gitu itu kebanyakan truk sampah guys Oke bosku Sampai disini saja Aku akhiri ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiba-tiba suara abangnya hilang di akhir ini Oke guys Ini saya lihat agak rame ya Tapi tetap Alhamdulillah Istilahnya beratur gitu kan Wow amazing Ya bener kalau abang tadi mengatakan toleransi sesama Di Malaysia itu sangat tinggi sekali Jadi Saling menghargai Saling menghormati Seperti itu Dan tidak saling menyerobot Nah ini sebuah pelajaran bagi kita semua Istilahnya yang mau berkendara Istilahnya kita harus Membesarkan toleransi kita kepada sesama Jadi konsepnya adalah Ketika kita itu menolong orang Istilahnya untuk lewat Kita akan mendapatkan kemudahan juga ketika lewat Mungkin Mungkin prinsip ini Yang dipegang oleh rakyat Malaysia Apabila kita memudahkan seseorang untuk berjalan Maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjalan Istilahnya adalah Kalau ada penghalang di jalan itu Lalu kita singkirkan Maka itu mendapatkan pahala Begitu juga ketika kita berjalan Pasti ada orang yang Apa namanya Membantu kita dalam perjalanan itu Ya mungkin Kemudahan itu akan datang ketika kita Memberikan kemudahan kepada orang lain Mungkin prinsip ini yang dipegang oleh Orang-orang Malaysia Seperti itu Dan Ya Kita juga harus belajar guys Tentang Apa namanya ya Ketertiban dalam Berkendara Rambu-rambu Dan lain sebagainya Karena itu sangat penting bagi kita Dan itu Demi keselamatan kita Dan dengan toleransi yang sangat besar Dengan mematuhi rambu ralu lintas Maka Kecelakaan Ataupun kemalangan itu Akan berkurang Nah seperti itu Oke guys Cukup sekian saja Raisan kali ini Tetap hati-hati dalam berkendara Semoga sehat selalu Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dijauhkan dari segala Mara bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Baik guys